Cak Imin mengaku siap adu data soal hilirisasi dengan Luhut, bahkan mengajak Tom Lembong. Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Muhaymin Iskandar atau Cak Imin mengaku siap untuk berhadapan dengan mengkomarves Luhut Binsar Panjaitan terkait data hilirisasi ugal-ugalan. Pernyataan itu ia sampaikan saat Rapat Umum Rakyat Jogja di Purawisata, Yogyakarta, Senin, 29 Januari 2024. Saya hari-hari ini mau ketemu Pak Luhut. Katanya mau adu data. Mau adu data apakah benar jumlah tambang-tambang kita maslahat dan madaratnya enggak imbang? Ngerti maslahat atau madarat enggak? Jangan-jangan opung enggak ngerti, ujar Cak Imin. Ia mencontohkan soal nikel yang beberapa tahun terakhir dikelola habis-habis hingga harganya anjlok. Padahal menurut Cak Imin, untuk mencapai proses pembangunan, perlu keadilan dan tidak merugikan alam. Nikel ini beberapa tahun terakhir ini dikelola habis-habisan. Dientek NTK Sampak saking akeh diekspor harganya nikel ambles-ambles. Enggak sabar, ujarnya. Sabar dong karena pembangunan itu butuh keadilan, jangan kamu perkosa alam. Ia menambahkan. Dalam rencana menemui Luhut, Cak Imin juga mengaku bakal mengajak kokepten tim nasional, tim NAS, Anis Baswe dan Muhaimin Iskandar. Amin, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Hal itu ia sampaikan dalam wawancara bersama awak media usai acara yang ia hadiri bersama Tom Lembong itu selesai. Yang nanti kita lihat, bisa jadi ngajak Pak Tom pungkasnya. Ini bawa Pak Lembong, apa karena Pak Tom lembong lagi kirang ini? Lembong. Ya, Alhamdulillah Pak Tom. Bisa ada waktu. Ikut kembali kita. Cari calon teman teman. Bukan Pak Lembong ini membawa semangat teman-teman. Ini nanti kalau mau keliling ke tambang ke rumah, misalnya itu mau aja Pak Tom. Ya, nanti kita lihat. Ya, bisa jadi Pak Tom. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.